pas harapnya seks kalau Ibu Sayyidah siapa Eli atau siapa itu nyonya ya Ibu itu kalau tuan atau laki-laki Sayyid and full Fitli al-fitli gimana kenapa nih Oh ini aku punya ya kisah-kisah kisah 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 kodoh sobahan Suma apa ya Suma Asyobu ya Tuma Asyobu jadi langsung ya itu yang Suma yang langsung atau yang enggak ya ada waktu ada waktu ya Ustazah ya ada jeda ya enggak kan bangun tidur tuh Ustazah kan jalan dulu kalau sudah bangun itu Astai kisah apa tadi Bu nyebutnya Hai kisah ya saya tidak ada itu ada pisang silahkan silahkan insya Allah Assalamualaikum Bu Ida ya Waalaikumsalam Alhamdulillah pertemuan kemarin masuk ya Alhamdulillah masuk kemarin kita sudah belajar tentang bab atau atau penyambungan penyambungan kalimat ya Buwi sudah paham ya Coba Buwi bikin kalimat yang di dalamnya ada huruf atop dan atopnya Bu Ida Bu Ida maksudnya kirain Buwi Bu Ida tadi Buwi udah ya gimana apa bikin soal apa bikin kalimat ini ini penyambungan nama dengan nama silahkan nama dengan nama ya kalau kemarin kan nama dengan nama yaa muhammadun wa ahmadu penggabungan atau penyambungan Ahmad dan Muhammad ya sekarang sekarang silahkan Ibu bikin soal yang apa bikin contoh yang lain oh hmm apa ya jelas tar-tar dulu tar dulu belum-belum connect nih bangun tidur atau nganteng Ibu mau tidur baru dari kelas lari kesini ya ada anak madrasa ibu ngajar atau iya tapi anak kecil anak madrasa mau ngajar madrasa hmm biasa kalau waktu istirahat saya lari dulu untuk jump ntar balik lagi masih suka ribut kemarin ribut-ribut terus kan iya iya anak anak SD ya Bu ya atau SMP SD 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 pagi di SD sore di kita gitu selingan aja sambil iya gak apa-apa ya silahkan Ibu gimana gabungin nama nama orang sama nama orang nama orang sama nama orang ya hmm marortu bi bijainab wahindun iya marortu zainab wahindun hindun tetap hindun ya dia gue remus itu zainab juga tetap zainabu bi zainabu tidak berhubung ibnion ya maaf nih iya gak gak bisa di ini dia gak bisa di ubah-ubah harkat akhirnya iya betul ada Bu Rahma Assalamualaikum Bu Rahma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke wahaluki selamat berapa usada alhamdulillah khair yang kemarin masih murja atap yang kemarin Bu Rahma ini Bu Dwi bukan ya oh bukan ini anak udah saya udah rubah tapi kembali lagi ke sini ini nama ini Bu Pini ini oh beda ya sama Bu Dwi ya perasaan kok kayaknya mirip ya beda orang oh beda wabah Budi kita kembar nih Budi belum masuk kayaknya iya baik sekarang ibu-ibu tafaddalna ifkahna kutubakunna wasolna ila babi at-tawqid sekarang kita sudah masuk bab tawqid bab tawqid ini bab setelah al-atfu setelah atau wajatunna sudah dapat wajatunna wajatunna unzurna ila kutubikunna at-tawqid tabi'un yudkaru ba'da matbu'ihi liyu'aqidahu wa yuzila mayumkinu ayyata wahamahu as-sami'u jadi tafaddalna di sini adalah penguatan makna ya artinya kita lihat artis secara istilahnya apa at-tafaddalna ialah tabi'un pengikut yudkaru yang disebutkan ba'da setelah masbu'ihi masbu itu yang diikutin tujuannya untuk apa dia disebutkan setelah matbu'nya liyu'aqidahu untuk menguatkan maknanya jadi untuk menguatkan maknanya wa yuzila dan menghilangkan mayumkinu yang mungkin jadi yumkin itu kita ngambil dari bahasa Arab yumkin, mungkin yang mungkin ayyata wahamahu disalahpahami atau diragukan as-sami'u oleh pendengar jadi as-sami'u ini adalah fa'il dari sami'a yasma'u sami'a yasma'u mendengar as-sami'u itu fa'il dari sami'a, pendengar jadi penguatan makna ya dikuatkan lagi maknanya bisa diulang-ulang atau dipakai lafaz tauqidnya nanti kita lihat disini langsung ke misal qabaltu'al malikah nafsahu aku ketemu'al malikah itu artinya raja nafsahu dirinya sendiri jadi aku bertemu raja dirinya sendiri jadi bukan orang lain bukan anak buahnya bukan ajudannya bukan sekretarisnya bukan anak atau istrinya jadi melainkan ketemu dengan raja secara langsung ketemu langsung nggak diwakilkan oleh siapapun nafaz nafsahu disini dia adalah tauqid penguat makna al-malikah disini matbur gitu jadi tauqid disini tabi'un yudgaru ba'da matbuk tauqidnya disini nafsahu disebutkan setelah al-malikah setelah matbuknya kalau matbuknya mansub al-malikah berarti tauqidnya juga harus mansub nafsahu gitu jadi dia mengikuti kalau matbuknya majirur atau kasrah berarti tauqidnya juga harus kasrah misal zahab tu ila al-maliki nafsihi gitu saya pergi ke raja itu dirinya sendiri jadi saya pergi langsung ke raja bertemu langsung gitu bukan siapa-siapa namun dirinya sendiri bukan orang lain tanpa perantara ya jadi langsung ketemu dengan dirinya sendiri gitu kalau misalnya jadi marfu atau muktada ya'a al-maliku nafsahu jadi raja itu datang dengan dirinya sendiri dengan siapa-siapa gak diwakilkan dengan siapa-siapa datang dengan dirinya sendiri gitu gimana untuk misalnya jelas ya nanti kita di bawahnya banyak penjelasannya jadi al-malik disini matbuknya nafsahu disini lafaz tauqidnya gimana gimana usaha yang matbuk yang matbuknya yang mana ya usaha matbuknya yang al-malika matbuk itu kan yang diikutin ya tabiknya nafsahu tabiknya nafsahu sekaligus dia tauqid ya ya karena disini penjelasannya tauqid tabi'un yudkaru tauqid adalah tabi pengikut yang disebutkan setelah matbuk matbuk itu adalah orang yang diikutin bukan orang ya yang diikutin apa saja sifat atau orang gitu jadi malik disini matbuknya nafsahu disini tabi' atau tauqid ya kemudian tauqid terbagi menjadi dua tauqid lafzi ada tauqid maknawi apa itu tauqid lafzi apa itu penguatan makna secara lafaz itu apa bi'i'adati lafzi nafsihi gimana cara pemakaiannya dengan mengulang bi'i'adah i'adah itu artinya mengulang mengulang lafaz lafaznya mengulang lafaznya contoh Allahu Akbar Allahu Akbar jadi Allahu Akbar yang kedua ini adalah penguatan makna dari Allahu Akbar yang pertama nggak ada suaranya ustadzah lagi di mute ustadzahnya oh kaget deh kita lagi ada berapa orang nih Bu yang hadir hanya empat ini empat wah kita makan sedikit aja ya ketika ketika aja semuanya tuh kalau di absen itu ada berapa ternyata ternyata cuma bertiga ha habis lama-lama aku tiga tiga orang habis kemana ini sibuk baik baik tadi anak baik baik kita lanjutin ya jadi Allahu Akbar Allahu Akbar jadi penggunaan tauqid lafzi ini dengan mengulang lafaznya Allahu Akbar Allahu Akbar jadi untuk menegaskan bahwa Allah itu benar-benar besar maha besar gitu ya jadi Allahu Akbar yang kedua itu tauqid Allahu Akbar yang pertama itu mu'akat atau yang di perkuat maknanya mu'akat mu'akat ya mu'akat mu'akat yang dikuatkan maknanya atau matbu' nanti di catatannya ada itu tentang mu'akat jadi yang mu'akat atau yang dikuatkan maknanya itu Allahu Akbar yang pertama kemudian Allahu Akbar yang kedua itu tauqid lafaz tauqidnya uktub 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 tulislah tulislah jadi diulang-ulang gitu biar lebih faham yang denger ada kan yang orang tuh yang sekali ngomong tulis masih dia nggak ngerjain jadi dia ngomong tulislah tulislah gitu untuk menegaskan maknanya na'am na'am ya ya jadi na'am yang pertama adalah tauqid na'am yang kedua tauqid na'am yang pertama itu adalah mu'akat atau yang dikuatkan maknanya kemudian tauqid ada dua yang pertama tadi lafzi yang kedua maknawi tauqid secara maknawi penguatan makna secara maknawi gimana caranya dengan menggunakan lafaz itu dengan menggunakan dari fi'il ista'malah yista'milu menggunakan dengan menggunakan lafzi lafaz minha zil alfaz dengan menggunakan lafaz-lafaz berikut ini jadi ada ada berapa nih ada enam ada enam lafaz yang boleh dipakai untuk tauqid maknawi yang pertama an-nafsu artinya dirinya sendiri ya'al-amiru nafsuhu pemimpin itu datang nafsuhu dirinya sendiri dengan dirinya sendiri bukan dengan orang lain lagi hanya dia yang datang bukan ajudannya yang datang atau menterinya yang datang atau anak buahnya yang datang tapi dia datang sendirian gitu disini al-amiru harokatnya marfu ya karena dia fa'il ya'al-amiru siapa yang datang al-amiru pemimpin jadi dia sebagai fa'il fa'il kan marfu ya kemudian nafsuhu nafsun jadi taukitnya dia harokatnya mengikuti muakatnya atau yang dikuatkan maknanya begitu gimana paham nomor satu kemudian nomor dua ainun ainun ini kalau diartikan secara harfiah itu mata ya tapi untuk taukit maknawi artinya sama dengan nafsu dirinya sendiri obaltu erro'isa ainahu saya bertemu kepala musuhnya disini pemimpin atau presiden ainahu dirinya sendiri bukan orang lain sama dengan nomor satu Ustada untuk membedakannya gimana Ustada tuh ainunnya sama aja bu kan tadi mat mat oh kan kalau matamah ainun ya pakai kalau secara harfiah kan maka ya tapi kalau untuk taukit maknawi artinya sama dengan nafsu dirinya sendiri jadi gak bisa diartikan saya bertemu pemimpin matanya gitu kan jadi matanya bukan kalimatnya ya kalimatnya itu iya jadi kok bantu arro'isa arro'isa disini sebagai makul bih ya saya bertemu bertemu siapa jadi membutuhkan objek arro'isa berarti arro'isa disini makul bih makul bih harokatnya mansub makanya ainahu bukan ainuhu tapi dia mengikuti macbuknya roisnya kalau roisnya maksub berarti dia harus mansub juga kalau yang pertama tadi kan nafsu karena al-amiru dia marfu sebagai fa'ir nah kalau bebas apa gimana bebas bebas sama aja dua-duanya sama artinya nafsun dan ainun sama-sama dirinya sendiri itu nomor tiga kulun hadarul auladu kulluhum jadi anak laki-laki semuanya hadir seluruhnya jadi anak laki-laki hadir semuanya jadi gak ada yang gak hadir satu pun gak ada yang gak hadir jadi hadir semua kulun artinya semuanya hadarul auladu hadarul auladu kuluhum hadarul auladu anak laki-laki itu hadir tapi masih gak percaya makanya kita kasih taukitnya kuluhum semuanya hadir gak ada yang gak hadir satu pun jadi semuanya hadir jadi auladu disitu lihat harokatnya marfu ya domah ya karena dia fa'ir hadarul auladu siapa yang hadir auladu anak-anak laki-laki banyak kuluh 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 disini taukit hum disini domir nanti kita bahas tentang domir di bawah ada pembahasannya sekarang kita pahami dulu maknanya hadarul auladu kuluhum jadi anak-anak itu hadir semuanya semuanya hadir gak ada yang gak terhadir nomor empat ajema'um artinya sama semuanya atau seluruhnya sama dengan kuluh wa'ala alihi wa sahbihi ajema'in pada keluarganya dan para sahabatnya semuanya jadi semua para sahabat dan keluarganya semuanya tidak ada tanpa terkecuali ajema'in disini harokatnya majerur karena wa'ala alihi wa sahbihi ajema'in begitu dia majerut majerut karena ada harpun harpunjar kemudian nomor lima kila kila itu artinya dua-duanya atau keduanya tapi untuk muzakar keduanya itu hadir keduanya jadi mereka hadir hanya berdua saja tidak ada yang lain jadi keduanya keduanya itu hadir hanya berdua saja tidak ada yang lain laki-laki sama laki-laki kilta kilta ini keduanya untuk perempuan zahabati almudar risata almudar risatani kilta huma zahabati almudar risatani kilta huma dua guru perempuan itu pergi keduanya pergi itu hanya berdua saja tidak ada yang ikut tidak ada teman yang lain ikut jadi cuma dua guru itu saja yang pergi kalau muzakar itu pakai kila dua-duanya muanaz dua-duanya kedua orang perempuan itu pakai kilta begitu untuk tahu kila khusus 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 kalau ke mufrut bisa enggak kalau mufrut pakai nafsu hu tadi oh jadi masing-masing ya iya untuk sendiri kila untuk berdua aja mau itu untuk semua gitu enggak bisa pakai mu mu protesnya yang lain betul betul jadi kalau nafsu untuk sendiri dirinya sendiri airnya untuk sendiri kulun ajema untuk untuk semuanya kila dan kilta itu untuk kedua kedua laki-laki kulu kulu bisa muprut bisa tasmiah bisa jama bisa ya yang nomor tiga bisa semuanya nanti ada misal kalau perempuan kalau perempuan cuma ajema wali yang enggak bisa ya ajema uhuhu enggak ada enggak bisa iya nanti di bawahnya ada di bawahnya ada contohnya kita langsung ke catatan di catatan ini kita lebih jelas lagi nomor satu bila lafaz-lafaz tersebut menjadi taukit maka harus ada mu'akatnya yaitu lafaz yang dikuatkannya seperti dalam contoh di atas coba kita perhatikan lafaz-lafaz yang enam itu jadi semuanya itu taukit nafsu aynun ulun ajema'un kila kilta kemudian lafaz yang diulang Allahu Akbar itu semuanya adalah taukit maka harus ada mu'akatnya mu'akatnya adalah yang dikuatkan maknanya misal yang pertama tobatu al-malika nasahu disini mu'akatnya yang mana al-malika disini al-malika adalah yang harus dikuatkan maknanya tobatu al-malika saya bertemu raja masih belum percaya masih belum masih salah paham masih ragu bener apa kamu ketemu sama raja jadi dikuatkan nafsahu beneran saya ketemu langsung sama dia bukan ajudannya bukan anak buahnya gitu jadi yang dikuatkan maknanya disini disebut mu'akat al-malika disini mu'akat jadi kalau ada mu'akat eh kalau mau kita bikin taukit harus ada mu'akatnya harus ada yang dikuatin kemudian kalau tidak ada lafaz yang dikuatkan maka lafaz tersebut tidak menjadi taukit seperti latajeri latajeri nafsun itu sama-sama ada nafsun ya sama kan ada nafsun tapi gak ada mu'akatnya gak ada yang dikuatin disitu gak ada yang dikuatkan maknanya kita harus menguatkan makna yang mana latajeri nafsun jangan jangan lari wahai siapa gitu latajeri apa latajizi ya yang mana ini latajizi latajizi tidak di kasih genjara nafsun gitu jadi disini gak ada mu'akatnya gak ada yang harus ditakitkan lagi apa yang harus ditakitkan gitu walaupun disitu sama-sama ada nafsunnya kemudian bila menggunakan taukit maknawi yang tadi itu nafsun ainun kila kilta pulu ajema'u maka lafaz taukitnya harus diakhiri dengan jonger yang sesuai dengan mu'akatnya bila dalam mu'frod musana atau jamaknya demikian pula dalam mu'zakar dan mu'anasnya seperti tadi yang nomor satu annafsu ja'al amiru nafsu hu nah disini bandirnya hu karena dia mu'zakar mu'frod ya ja'al amiru nafsuha kalau ja'al amiru tu nafsuha karena disini dia mu'zakar ja'al amiru nafsu hu ya ainun ko'batu ro'isa aynahu hu disini kembali ke ar-ro'is karena dia mu'frod mu'zakar kalau ro'is ro'isnya perempuan ko'batu ar-ro'isa ar-ro'isatu aynaha begitu ini untuk mu'frod mu'zakar dan mu'anas kemudian kalau untuk misalnya dua tadi kita langsung ke contohnya nih ada dua ya'al ustadzu nafsuhu nah karena disini ustadzu dia fa'il ya'al siapa yang datang al-ustad al-ustad disini fa'il kalau fa'il semuanya maku ya atau domah nafsuhu nafsun nafsuhu disini maku juga hu kembali ke mana ke al-ustad ja'atil mudar risatu nafsuha nah ini ha'al kembali ke mudar risa jadi harus cocok nih antara tawkitnya domir tawkitnya dan mu'akatnya kemudian min hadara al-mudar risuna kulluhum hum itu domir jamak mudak mudakar hadara al-mudar risun jamak mudakar dari mudarris ya kan mufratnya mudarris kan kalau jamaknya dia mudarrisun makanya dia pakai domir akhirnya hum hadara al-mudar risuna kulluhum jadi para guru-guru itu hadir seluruhnya jadi nggak ada yang tidak hadir semuanya hadir hadara al-mudar risani kilahuma jadi kedua mudarris itu hadir dua-duanya hadir cuman berdua saja kilahuma di sini huma kembali ke al-mudar mudarrisani dua-duanya nggak pakai al-ib itu saja ya itu keras nih ya mudarrisani nggak hadara nggak pakai al-ib tidak nggak karena dia di awal kan hadara mudarrisani tapi kalau dia di akhir al-mudar risani gimana oh kalau hadara kan hua huma gitu huma hadara gitu nggak hadara nggak sama dengan zahabal muslimuna jadi dia nggak ngaruh hmm zahabal muslimuna zahabal muslimani gitu ya sama ya terima kasih kayak zahabat al-mudarrisat zahabat al-muslimat gitu jadi dia mau yang penting dia tetap muzakar entah muzakarnya dua atau muzakarnya banyak tapi kalau dia didahulun oleh fiil madi harus fiil madi yang mufrat mufrat atau jahabal jahabal mudarrisani jahabal mudarrisuna jahabal mudarrisat jahabal mudarrisat jahabal mudarrisat jahabal mudarrisat oh jadi tetap aja ya ustazah fiil madinya tuh yang apa mufrat gitu ya kalau fiil madi tetap tapi kalau fiil mudori dia disesuaikan misal al-ustadhu yadhabu al-ustadhu al-asatir atau al-mudarrisuna yadhabuna gitu jadi bukan al-mudarrisuna yadhabu salah nah jadi kalau fiil fiil mudori akhir ya gimana karena ini ya ustazah ya karena apa namanya itu jumlah ismiah ya kalau jumlah ismiah baru ya jadi kalau zahabal mudarrisani itu jadi jumlah fiil ya tapi kalau namanya dulu fa'ilnya dulu al-mudarrisani yadhabani baru disesuaikan itu nanti masuknya jumlah ismiah iya mungkin sudah belajar ya belum ya kemarin jadi perbedaannya disitu ya ustazah ya untuk jumlah fiil ya sama jumlah ismiah itu seperti itu gitu ya jadi kalau fiil madinya duluan gak berubah dia muzakarnya tetap satu tapi kalau fiil yang di awalnya dia fa'il dulu atau isin dulu jadi disesuaikan fiilnya oh gitu ya oh gitu ya baik kemudian hadoroti al-mudarrisatani hadorotil mudarrisatani kilta huma nah harus sesuai ya karena disini mudarrisatani berarti dua-duanya harus kilta huma salah kalau hadorotil mudarrisatani kila huma salah jadi harus sesuai domirnya kemudian hadorotil mudarrisat ul-luhun nah ul-luhun nah ul-luhun seluruhnya huna kembali ke domir al-mudarrisat gitu ifah indakunna soal Ada pertanyaan? Silahkan. Siapa yang punya pertanyaan, silahkan bertanya. Jadi muakadnya di sini sama dengan matbu. Muakadnya sama dengan matbu. Matbu, tawkitnya sama dengan ta-tabir. Jadi tawkitnya adalah tawkit. Matbu ini adalah muakad. Karena sekarang kita lagi belajar at-tawabi ya. Yang ikut dan yang mengikuti. Eh, yang ikut dan yang diikuti. Seperti naat manut ini ya. Sifat yang disifat gitu ya. Hampir mirip ya. Kan salah satu tawabi itu adalah ada naat dan manut. Ada ataf juga. Termasuk dengan tawabi. Iya. Paham ya? Gimana ada pertanyaan? Sementara tidak. Kita lanjut. Lanjut. Di sini. Saya tanya, Ustazah. Bukan-bukan nanya sih kesimpulan aja kali ya. Jadi kalau tawkit itu persis setelahnya... Apa tadi itu? Masmu. Setelahnya muakad ya. Posisinya setelahnya persis ya. Persis. Persis. Gak ada ini. Gak ada... Gak ada jenjanya. 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 Kalau untuk pilih di depan bisa. Kalau tadi kan jumlah pilih ya. Kalau untuk jumlah ismiahnya bisa. Tawfit. Coba gimana? Saya minta contohnya. Ada enggak gitu. Bisa ya. Di sini pilih semua awalnya. Yang ismiahnya gimana? Boleh. Kalau ismiahnya gimana ya? Kalau pangilnya di depan Bisa tidak dikuatkan seperti apa contohnya Pengertiannya kan yang disebutkan Setelah matbuknya, langsung Jadi dia tidak disebutkan setelahnya Sedangkan di sini pengertiannya Disebutkan setelah matbuknya langsung Kalau tidak disebutkan Setelah matbuknya, di situ fiil Bukan tabiknya Berarti tidak berlaku untuk jumlah fiili ya? Mungkin ya Ustazah ini ya? Iya Tidak berlaku untuk jumlah ismiah ya? Kecuali pakai Taukit yang lofzinya Ahmad Yadhabu Begitu boleh Yang diulang-ulang Diulang-ulang lafaznya Tapi kalau mau pakai Masun, Ainun, Kuluhum Harus sesuai Matbuknya harus berdampingan dengan Taukitnya Gitu Boleh kalau pakai jumlah ismiah Kan Allahu Akbar Allahu Akbar itu jumlah ismiah ya Tapi dia pakai Pengulangan lafaz Uktub Uktub Itu fiil amr Bukan fiil madi Atau fiil mudore Tapi boleh Karena disitu diulang-ulang Uktub Uktub Isyrab Isyrab Minum Minum Kul Makan Zainab Zainab Gitu ya Misalkan seperti itu ya Itu masih juga kan Kelasdi itu kan Maksa ya Apa tadi yang datang Zainab Gak percaya dia Oh entah kita Zainab Zainab Kalau kita kan logatnya Zainab Zainab Kalau kayak Naam Naam Iya Gitu kan Atau enggak Biar dia lebih Yakin lagi Apa yang kita sebutkan Apa yang kita omongin Biar enggak Kita paham Salah paham Atau rakyat Tapi apa itu Berlaku Di Di sana Maksudnya Jadi budaya sana juga Ustazah Kalau kita kan Iya Benar gitu Apalah dua kali Gitu kan Enggak Gitu kan Apakah di sana juga berlaku Budaya Pengulangan itu Berlaku sekali Bu Karena saya kan Kuliah di Lipia Jadi dosen-dosen saya Orang Arab semua Gak ada itu orang Indonesia Ada mungkin Tapi pas semester Awal-awal Jadi orang Mesir Orang Arab Orang Saudi Orang Maroko Gitu Gitu mereka Ngomongnya Naam Ya gitu Lahjahnya mereka Tapi bukan lahjah Kalau kita kan Naam Naam Gitu kan Iya Tapi kalau mereka Naam Naam Gitu Hanya aja yang beda Tapi Untuk Katanya sama Ada mereka Taukit Istada Mau nanya ya Kita kalau misalkan Di dalam Al-Quran Gitu kan Itu Seperti Ini sih namanya Apa ya Seperti misalkan Atav Taukit Itu Itu Dalam satu kalimat Itu Misalkan kita Sedang mengurai Gitu kan Oh ini Apakah dia memang Selalu Ada gitu Dalam satu kalimat Itu Atau gimana ya Dalam satu ayat Itu gitu Ada dalam Al-Quran Wajah Malah Ikat Sofang Sofah Itu Ayat apa ya Gimana Lupa awalnya Sofah Itu ya Eh Dekang Dekah Fajar Gitu juga Kadang Dekah Gitu ya Malaku Sofang Sofah Itu Pengulang Itu Taukit Masuk ke Taukit Jadi Di Al-Quran Taukit Wajah Arob Buka Malaku Sofang Sofah Kemudian Yang Dekah Dekah Itu awalnya Gimana ya Lupa saya Ya Itu dia Al-Quran 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 Iya Jadi Bahasa Arab Itu namanya Bahasa Arab Fajar Itu ya Dekah Dekah Wajah Ayau Maidi Jangan Jangan Bahasa Arab Bahasa Arab Adalah Lugotul Quran Bahasanya Quran Pasti ada Dalam Al-Quran Kaidah Dalam Pasti ada Pasti dipakai Dalam Al-Quran Jadi Yang paling banyak Dipakai Dalam Al-Quran Itu Nanti Tentang Majah Tasbih Nanti ada Tentang Balagoh Ada Mungkin tahu Pelajaran Balagoh Balagoh Itu Kayak Asyik Balagoh Itu ada Kajak Ada Jinas Nanti Kita belajar Jadi Gitu Jadi Dalam Al-Quran Pun ada Tau Wajah Arab Buka Wal Malaku Safa Safa Kemudian Gimana Mungkin Siapa Bu Siapa Yang Lihat Dia Quran Surat Al-Fajr Biar Kita Ini Kita Langsung Praktek Gitu Ya Bentar Saya Lihat Dulu Al-Fajr Ini Wajah Arab Buka Wal Malaku Safa Safa Sebelumnya Kalla Iza Dukatil Ardu Dakang Dak Wajah Arab Buka Wal Malaku Safa 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 Nah Disini Ada nih Tauqid Ada dua Malah Ada dua Hari ini Yang kita Dapatkan Di Al-Quran Sinkron Cocok Dengan Apa Yang kita Pelajari Tauqid Disini Memakainya Tauqid Pengulangan Lafaz Tauqid Tauqid Kita lanjut Tauqid Pada Pada Tidur Jangan Jangan Kantuk Disini Ada Tenang Ngemak Ngemak Lagi Dari Ayatnya Tadi Sudah Tunggu Di Al-Fajar Iya Di Al-Fajar Ayat 21 Dan 22 Kala Izzaduk Satil Ardu Dakang Dakah 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 Disini Diulang Juga Wajah Arav Bukawal Malaku Sofang Sofah Lagi Buka Quran Bisa Diterjemahin Coba Dibaca Terjemahin Mungkin Dakang Dakah Itu Janganlah Berbuat Demikian Apabila Bumi Digoncangkan Berturut Turut Berarti Dukatil Ardu Dukatil Ardu Digoncangkan Iya Kalau yang Sofah Sofah Dan datanglah Tuhanmu Sedang Malaikat Berbaris Baris Sofah Sofah Itu Baris Baris Sof Barisan Rapikan Sof Baris Kalau yang Hubang Jama Itu Atasnya Apa Itu Bukan Pengulangan Bukan Tau Mencintai Harta Yang Benar-benar Gila Harta Jama Itu Semuanya Gimana Yang Tadi Bukan Yang Ajma Itu Yang Maknawi Tau Gak Masuk Yang Jama Ini Nanti Masuk Ke Har Ya Jadi Itu Masuk Ke Hal Mencintai Harta Dengan Kecintaan Yang Berlebihan Jama Apa Lupa Saya Rakus Harta Jadi Surat Ayat 30 Ayat 30 Itu Banyak Menerangkan Tentang Kiamat Banyak Sekali Disitu Al-Burus Itu Banyak Tentang Gimana Terjadinya Kiamat Saya Dini Terus Banyak Ini Berisik Situ Keganggu Ya Kita Miu Terus Keganggu Kan Berisik Ya Suara Apa Itu Lagi Ada Yang Ngebangun Lagi Anak Sekolah Berisik Makanya Saya Matikan Lagi Maaf Ya Silahkan Gimana Kita Lanjut Masih 9 Menit Lagi Oh Iya Ibu Masya Allah Hari Kelas Kamis Ini Semangat Donk Kelas Saya Kan Ada Kelas Lagi Ibu Tapi Pelajaran Duru Sulugo Mungkin Ada Yang Pernah Masuk Ini Kelas Duru Sulugo Ya Ibu Iwi Udah Pernah Ya Saya Tanya Gimana Bu Kenapa Kenapa Bisa Pindah Kelasmu Yasar Gimana Ceritanya Saya Ikut Dua Kelas Jadi Rabu Dan Kamis Rabu Rabu Dan Kamis Cuma Di Rabu Itu Saya Ada Acara Sebelumnya Dari Jam Satu Sampai Jam Dua Cuma Kok Kalau Satu Jam Terlalu Terburu Buru Lalu Ikut Kelas Lagi Jadi Apa Namanya Telat Terus Kelasnya Jadi Saya Undur diri Iya Masya Allah Jadi Tadinya Memang Ada di Kelas Terus Saya Masuk Di Rabu Tapi Tidak Sempet Masuk Di Selasa Anak saya Bilkis Kemarin Saya Keluarin Bilkis Anak Di Selasa Kan Suka Dampingi Saya Dampingi Juga Itu Saya Yang Pegang Juga Kelasnya Bilkis Kemarin Ya Sempet Saya Ketemu Sempet Saya Hadir Waktu Ustazah Yang Bimbing Kelas Anak Bilkis Hadir Bilkis Nya Apa Sih Anaknya Masih Harus Dibacain Harus Belum Bisa Pegang Sendiri Jadi Kalau Nggak Dijampingi Nggak Baca Iya Jadi Kita Ada Untuk Bahasa Arab Anak Itu Kalau Pakai Duru Surua Itu Kayaknya Masih Rumus Terlalu Sulit Untuk Anak Anak Jadi Kita Berjalan Untuk Bikin Modul Atau Diktat Khusus Untuk Anak Jadi Yang Banyak Warnanya Kemudian Pembahas Mungkin Nanti Bisa Masuk Lagi Bisa Ikut Lagi Di Kelas Yang Ini Lebih Cocoknya Yang mana Sada Gimana Untuk Pemula Kalau Untuk Pemula Cocoknya Yang Duru Sulugah Atau Al-Muyasar Ini Duru Sulugah Dulu Bisa Untuk Pemula Duru Sulugah Bisa Duru Sulugah Bisa Muyasar Tapi Kalau Langsung Kemuyasar Takutnya Ini Apa Ya Bingung Soalnya Di Muyasar Langsung Kaidah Kaidah Gitu Iya Kaidah Pengulangannya Masih Kurang Kalau Duru Sulugah Kan Masih Diulang Dari Awal Tentang Ini Buku Itu Buku Ini Masjid Itu Masjid Itu Masjid Yang Bagus Itu Masjid Yang Besar Jadi Masih Awal Banget Kalau Untuk Kurus Lugoh Bisa Ibu Masuk Kalau Masih Ada Waktu Silahkan Masuk Di Kelas Pemula Ustazah Nanti Kan Ada Ulangan Kira-kira Ada Kenaikan Kelas Kalau Nanti Kalau Ada Kenaikan Jadi Gimana Sayang Sayang Kita Sudah Belajar Gimana Kenaik Kenaikan Level Nanti Kayak Yang Duru Selugoh Kenaikan Level Level Pertama Dari Dia Bisa Dikategorikan Lulus Level Satu Dia Ada Ujian Kosa Kata Seratus Kosa Kata Dia Bisa Menghafal Seratus Kosa Kata Itu Dia Ujian Level Satunya Kemudian Ujian Level Duanya Itu Memahami Muduf Muduf Ileh Memahami Kaidah Jar Majurur Terus Perubahan Domir Domir Hua Jadi Azhabu Domir Ana Jadi Azhabu Itu Sudah Kita Rancang Nanti Kelas Kita Sudah Habis Buku Muyasar Jadi Satu Ada Jidil Dua Nanti Kita Ada Ujian Level Kenaikan Level Yang Lulus Dapet Sertifikat Sertifikat Pengennya Si Pengennya Si Naik Level Gitu Saza Jadi Nggak Nggak Apa Terum Level Jadi Dikeluarin Gera-gera Gera-gera Naik Jadi Tergantung Murojaan Juga Jadi Kan Harus Murojaan Dari Awal Gitu Kan Dari Awal Harus Murojaan Open Book Tapi Gimana Open Book Kalau Open Book Artinya Sama Dengan Full Kitab Dia Pakai Masdar Apa Itu Apa Namanya Ada Ketidak Lulusan Gitu Ada Kalau Nggak Ini Masih Level Itu Buang Gitu Sampai Dia Lulus Baru Dapet Sertifikat Kalau Mau Daftar Level Selanjutnya Harus Mengantungi Sertifikat Itu Selamat 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 Atau kita muraja dulu bareng-bareng. Kita muraja nggak usah. Muraja bareng-bareng dulu. Baru deh. Sambil mengingat-ingat. Ada berapa halaman? 80 halaman. Jadi tetap yang kayak muraja awal banget gitu ya. Selewat aja. Yang penting mengingatkan kembali. Mungkin atau kita baca hulasohnya aja. Kan ada hulasohnya tuh. Ringkasannya tuh. Iya hulasohnya. Setiap bab itu ada hulasohnya kan. Ringkasan. So itu ringkasan. Hulas sudah selesai. Hulasoh ringkasan yang udah selesai. Dimana di buku kita ada hulasohnya? Coba di bawah badal. Bawah badal itu nanti ada hulasoh tuh. Hulasoh tuh Al-Majerot kalau yang nggak salah ya. Atau apa sih? Al-Fula Hulasoh tul Asma Al-Majerot Oh iya iya iya. Iya ada. Ada. Hulasoh atau ringkasan nama-nama yang majerur. Nama-nama yang Oh Tawabi Tawabi Nama Nama Badal Tawkit itu semua Tawabi Jadi hulasohnya hanya singkat aja kan. Disini cuman pakai tahjir aja atau tahjir itu pembagian-pembagian aja. Nggak rinci gitu kan. Kalau yang di atas kan rinci banget ini apa ini apa misalnya apa banyak terus ada catetannya. Tapi kalau hulasoh kan cuman bagan-bagan gitu aja kan ya. Iya. Jadi Badal ini bab terakhir ya? Iya. Badal bab terakhir. Insya Allah di pertemuan selanjut kita bahas Badal. Badal itu apa coba artinya? Haji Badal. Pengganti. Nah iya. Oke. Sudah-sudah ada yang ditanyakan ya. Insya Allah. semoga Allah memberi kita kemudahan untuk memahami bahasa Arab. Amin. Dan tentunya istiqomah ya tetap semangat. Semangat insya Allah sekalipun cuma bertiga. Ya. Tidak berapa Pak? Tidak berapa dua belas ya Pak? Berapa? Dibagi empat. Tidak berguguran satu-satu. Berguguran karena kesibukan atau nggak kuat gitu. Muayasar ini kan ini lumayan berat ya. Ya. Ini kan sama aja dengan grammar ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Grammar itu banget gitu ya kalau kita bayangin. Tapi senang menantang menantang. Mau bahasa Arab ya kita harus tahu nahunya dulu. Ini nahu namanya ya. Nahu itu kayak dia. dia mempelajari harokat. Harokatnya apa harus apa gitu. Biar dia cocok. Cuma ya itu dia banyak pelupa. Apa ya? Resepnya biar nggak lupa. Harus sering diulang. Ya kan? Ya kayak Havang Minta kan sering diulang. Kayak Al-Fatiha tuh kita nggak pernah ngapal tapi karena diulang apalah jadi luar kepala ya. karena sering diulang. Ini yang sering diulang. Gak aja tuh. Siif. Naktafi bihada. Ya. Al-Yawm dikiraati Alhamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku luku bihada wa staghfirullah li walakunna. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tafadhali Bu Wewe ditutup. Tafadhal Naktafi Naktafi Naktafimu Naktafi Yawm di doa kawangku majlis Subhanallah wa flam wa bihambika aduanda inafi na'anta astagfiruh waktubulaik da'itup waktubulaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Baruqin Zaksud. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.